So, Genshin Impact sudah melakukan yang namanya special program untuk region natlan ya teman-teman Dan ini sangat disayangkan banget kenapa mulainya agak siang-siang gitu ya, jam 11 pas hari Jumat pula ya Jadi disini Bang Wizi, sorry banget, tidak bisa nobar secara live gitu kan ya Karena bertempatan banget dengan Jumatan gitu Mungkin kita akan rewatch nanti malam ya teman-teman Tapi disini Bang Wizi pengen ngabarin kalian Kalau misalkan Genshin Impact sudah mengumumkan secara ofisial beberapa pengumuman yang sangat penting Oke, yang pertama-tama kode Primo dulu dah nih ya 3 biji yang lumayan banget, dapet 300 Primo gem Nah, untuk kode Primo-nya seperti ini, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga Ya, nanti Bang Wizi taruh di deskripsi deh ya Nah, nggak cuma hal itu aja teman-teman Tapi disini juga ada trailernya Ini trailer Bang Wizi belum lihat, nanti aja deh liatnya Terus juga disini ada pengumuman penting untuk bonus versi 5.0 Nah, bonus apa aja? Yuk kita akan simak videonya baik-baik Oke guys, ini dia guys untuk beberapa bonus yang nanti akan kalian nikmatin di Genshin Impact Nah, yang pertama itu bonus anniversary ya Login untuk mendapatkan karakter bintang 5 standar pilihanmu Waduh bro, bro Akhirnya setelah sekian lama ya, bertahun-tahun Kalian bisa mendapatkan karakter standar gratis Login ke dalam game untuk mengundang karakter bintang 5 standar secara gratis teman-teman ya Waduh, dan ini akan tersedia 1x setiap versi anniversary Waduh, jadi baik sekali ini ya Genshin Impact ya Kebetulan gue nggak punya kiki, jadi gue bakal ngambil kiki sih nantinya Jadi lengkap deh tuh koleksi standar banner gue Tapi gue yakin kalian yang play lama juga udah punya semua ya Ya mungkin ya Tapi isi oke lah ya, yang penting kalian bisa menaikkan konstelasinya Kita lanjut guys, disini juga kalian akan mendapatkan 1600 primogam Ini gila banget bro, gede banget ini ya 10 kali gacha teman-teman Dan alat-alat lainnya seperti firstborn, pelatan kenang-kenangan, kambung box Pelatan kenang-kenangan juga Terus juga ada elixir Nah, elixir ini adalah bagian artifact dengan stat yang bisa dipilih Juga ada cara lain untuk mendapatkan item ini secara gratis selain hadiah kali ini Oh, jadi nanti akan ada beberapa hadiah tambahan teman-teman Mungkin dari event ya, ini mirip-mirip kayak resin yang ada di hyzer ya Jadi kalian bisa pilih stat gitu kan Selain 1600 primogam, disini ada intertwine fate juga 10 biji Buset dah baik banget bro, bro Nah logis selama 7 hari kalian akan dapet 10 Terus juga disini ada reset bonus top up Ya oke lah, setiap ulang tahun pasti di reset gitu kan ya Dan lanjut disini akan ada senjata baru juga ya Yang dimana senjata baru ini bertempatan dengan region natlan juga Seperti itu Selesaikan Archon Quest dalam batas waktu dan dapetkan 500 primogam Oke, dapet 500 primogam untuk Archon Quest nantinya Selesaikan kisah Ya, pokoknya ini story-story bakalan akan dapet hadiah-hadiah berbagai macam ya guys ya Akses quest story dengan cepat Travel bisa menggunakan fitur mulai cepat untuk langsung memainkan quest Archon terbaru Lanjut disini penambahan hadiah primogam untuk penjelajahan area baru Jadi disini akan ada penambahan hadiah primogam Seperti meningkatkan patung The Seven yang dimana dari 60 menjadi 100 Dan hadiahnya akan menjadi bertambah 900 teman-teman Gila gak tuh guys Lanjut disini juga ada pengoptimalan sistem ya Jumlah maximum point takdir itu darinya 2 sekarang jadi 1 bro Gila gak tuh ya Tapi tetap aja sih kalau kalian pengen dapetin itu senjata Intinya kalian harus seampas-ampasnya itu ya sekitar 160 kali pull Jatuhnya ya ada reton dan ada retoff juga seperti itu Meningkatkan persetase perolehan karakter bintang 5 Ajir bro 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 Ini di up lagi nih karakter bintang 5 Jadi lebih mudah nih kayaknya nih kalian kalau buat gacha ya Ya semoga gitu kan ya Level dunia menjadi level 9 Ini kita sudah bahas kemarin teman-teman mengenai QL Genshin ya Lumayan dapet primogam dan akuin fate Tustaban 10 intertwine fate untuk hadiah mengundang kembali Oke Capek level 30 Belum login selama 45 hari berturut Dan kalian akan dapet intertwine fate Ini mah retur nih ya Well dengan beberapa hadiah tersebut gimana guys menurut kalian dengan Natlan ini Kalian seneng gak sih dikasih karakter bintang 5 standar pilihan gitu loh Kalau gue sih seneng banget gitu ya Dan jadi semangat main lagi karena gue bisa pilih si Kiki nih ya Karena akun gue sendiri gak pernah dapet Kiki guys Dari awal main Selama 4 tahun Gila gak tuh Akhirnya gue bisa punya nih si Kiki nih guys ya So dengan begini kan jelas banget ya Karena adanya persaingan ketat gitu kan Dengan game-game open world yang serupa gitu ya Jadi mereka itu memberikan yang terbaik agar playernya itu tetap stay gitu loh guys Ya gak masalah lah Kalau kayak gini baru gue seneng banget sih Dan seharusnya kalian juga bakalan seneng So coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan yap itu aja untuk videoku kali ini buat kalian Selamat beraktifitas dan jangan lupa ngopi hari ini Bye bye